Selamat menikmati 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 jam berapa, jadwal makan jam berapa dan biasanya aku ambil pekerjaan di saat Kiara lagi tidur dan biasanya juga aku punya ketentuan dimana kalau misalkan emang ada syuting iklan gitu aku minta satu ruangan yang bersih dan nyaman untuk Kiara bisa nunggu dan tidur disitu gitu itu berarti emang sebaik ikut juga ke ruangan sesudah tapi biasanya syuting iklan aja sih dan biasanya gak lama jadi gak yang full day dari pagi sampe malem gitu jadi biasanya jam maksimal banget tuh jam 5, jam 6 tuh udah selesai, udah pulang gitu ada kesulitan gak sih untuk ngurus ya pasti ada ada challenge ya, challenging sih cuman dibilang sulit juga kayaknya gak yang iya aku bawa happy aku nikmatin banget setiap prosesnya karena aku tau pasti gak akan keulang kan dan setiap hari tuh pasti ada aja gitu sesuatu yang baru dari dia jadi aku happy sih kejalanannya aku bicara soal asih ini kak sampai sekarang baby masih diberi asih eksklusif puji Tuhan masih puji Tuhan masih asih eksklusif sekarang tapi udah campur makan ya gitu jadi ya asih sama makanan aja gitu kalau baby sendiri nih ke depan mungkin kan ini udah umur 6 bulan nikah biasanya kan mungkin udah udah mulai kita tertarikan untuk sesuatu atau mungkin akan punya planning untuk masuk ke apa 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 belum sih sekarang sekarang pokoknya semua masih dari rumah kan aku belum ikutin kelas-kelas tapi mulai mungkin mulai masuk 7 bulan aku baru mau mulai cobain dia kayak masuk art class atau music class yang mungkin baik untuk perkembangannya dia juga tapi biasanya tetep apa namanya biasanya sih tetep sama aku ya gitu jadi jadi aku selalu ikut juga pasti kemanapun dia pergi mas aku udah ditungguin mau makan ya makasih makasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati